Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawuh, terima kasih maturun Anda masih setia dengan channel sejarah dan kisah Seperti biasanya Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe Saya beri waktu untuk subscribe dulu Kali ini cerita yang ingin saya bagi kepada panjaringan semua Adalah mengenai pemberontakan Madiun terhadap Mataram Cerita ini menurut saya cukup menarik Karena disitu ada tokoh yang bernama Retno Dumila Ada juga yang menuliskannya Retno Dumila Sangat menarik karena nanti Retno Dumila itulah Orang terakhir yang mempertahankan Madiun Kemudian setting cerita ini terjadi pada zaman panembahan Senopati Sudah agak lama menjadi penguasa di Mataram Sebagai gambaran Di Pajang yang menjadi raja Sudah bukan Pangeran Benowo lagi Jadi sudah cukup lama Ki Pemanahan sudah meninggal dunia jelas Dan Ki Juru Mertani sudah berganti nama Dengan julukan Adipati Mondoroko Sepertinya dari semua sumber sepakat Settingnya di suasana seperti itu Kalau tahun silahkan dicari sendiri Cerita dimulai pada saat Senopati Ingawoko atau panembahan Senopati Mengirim utusan ke giri Dengan membawa surat Intinya isi surat itu adalah Ingin memastikan wirayat Atau ramalan Kanjeng Sunan Giri Sunan Giri para pen ya Yang menyatakan bahwa Mataram Raja Mataram Akan menguasai seluruh Jawa Putusan sampai di giri Surat dibuka Kanjeng Sunan Giri Kemudian beliau berkata Kalau Senopati Mau membuktikan Wirayatku Maka Dia harus berani Ngeluruk Kebang Wetan Begitu kira-kira pokok dari Yang di nganti kakek Kanjeng Sunan Giri Bang Wetan Yang dimaksud adalah Jawa Timur Sunan Giri juga menambahi Itu sudah menjadi Kehendak Gusti Allah Jadi Dia harus ngeluruk kebang Wetan Nanti Dia akan menjadi raja Di seluruh Jawa Bahkan Giri Juga dikuasai oleh Mataram Nanti itu terjadi Kawulo Nyembah Gusti Gesti Nyembah Kawulo Bajang dan Mataram itu Yang sudah menjadi buktinya Putusan Lalu pulang Ke Mataram Setelah Menyampaikan Apa yang menjadi jawaban Dari Sunan Giri Maka Senopati Engaloko Kemudian Memberi Perintah Kepada Adipati Montoroko Bupati 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 Andahan-andahan Sanisi pun sepatu Sabiantu prajurit Lan Sanjoto Mangke Menawi Tinti Wancinipun kilobidal Saketong Ngempal Adipati Montoroko Menyanggupi Bersedia dan melaksanakan Perintah dari Senopati Engaloko Tetapi Ternyata Para Bupati Di Bangwetan Itu sudah mendengar kabar Bahwa Senopati Engaloko Akan meluruk Atau menyerbu ke Jawa Timur Pangeran Surabaya Mengirim utas putusan Kepada Bupati-Bupati Di Sedayu, Mersik, Lamongan, Pasuruan Sumpenep, Pekacangan, Malang Dan lain-lain Untuk menyiapkan prajurit dan menyambut serangan dari Senopati Engaloko Mereka berkumpul di Javan Pasukan dari Senopati Engaloko Juga sudah sampai di Javan itu Selain dua rombongan itu Ternyata ada satu Rombongan lagi yang juga Mesanggerah di Javan Yaitu utusan dari Kanjeng Sunan Giri Utusan itu Sampai Di tengah-tengah Kedua Barisan pasukan yang akan berperang itu Lalu si utusan mengeluarkan surat Dan Membaca Surat Dari Sunan Giri Bunyi dari surat yang dibacakan itu Kira-kira begini Aku Sunan Giri Memerintahkan kepada Anakku Senopati di Mataram Dan juga Pangeran di Surabaya Aku Tidak menyetujui Dan melarang kalian Untuk berperang Karena itu akan Mengakibatkan Banyak kematian Banyak kerusakan Dan korban Di kalangan Orang-orang kecil Sekarang Kalian pilihlah Kalian mau memilih Isi Atau wadah Pilihlah sesuka kalian Setelah kalian memilih Wadah Atau isi Maka Berdamailah Bersyukurlah Dan pulanglah Ke negaramu Masing-masing Nanti Takdir Tuhan Allah SWT Akan menempatkan Kamu Pada tingkat Atau derajat Yang tinggi Atau rendah Terimalah Ketentuan Dari Allah itu Selesai Setelah Selesai Dibacakan Surat Dari Kanjung Sunan Giri Itu Maka Senopati Engaloko Berkata Kepada Pangeran Surabaya Adi Surabaya Sekarang Apa kemauan Adi Kita disuruh Untuk memilih Isi Atau Wadah Oleh Kanjung Sunan Giri Silahkan Adi memilih Apa saja Saya menurut Saja Pangeran Surabaya Menjawab Saya memilih Isi Kakang Baiklah Kalau begitu Saya wadahnya Kemudian Mereka berdamai Dan pulang Ke negaranya Masing-masing Ke Mataram Dan ke Surabaya Sehingga Perang Tidak Terjadi Utusan Kanjung Sunan Giri Juga sudah Sampai Dingkiri Lalu melaporkan Apa Yang Terjadi Di Japan Akhir Allah Memang Arus Terjadi Apa Yang menjadi Pilihan Senopati Sudah Benar Wadah Itu Negara Isi Itu Orang-orang Ya Kalau Orang-orang Tidak Setuju Berada Di Negara Pada Orang Yang Menguasai Bumi Maka Pasti Akan Diusir Begitulah Kira-kira Yang Dikatakan Oleh Kanjung Sunan Giri Dari Cerita Itu Ramalan Dan Kemampuan Kanjung Sunan Giri Untuk Melihat Sesuatu Yang Belum Terjadi Nampaknya Semuanya Klop Selang Beberapa Waktu Ternyata Bupati Madiun Berniat Untuk Memerontak Kepada Mataram Dia Lalu Bersekutu Dengan Para Bupati Di Bang Wetan Dan Mengatakan Apa Yang Menjadi Keinginannya Mataram Dianggapnya Saat itu Masih Kecil Kalaupun Api Belum Terlalu Berkobar Kemana-mana Sehingga Harus Ditaklukkan Mulai Sekarang Sebelum Api Menjalar Menjadi Lebih Besar Karena Setuju Maka Para Bupati Di Bang Wetan Menyiapkan Pasukan Persenjataan Lengkap Dan Berkumpul Di Madiun Jumlah Pasukannya Begitu Besar Dan Mereka Bersiap Untuk Berperang Di Lain Pihak Senopati Tengaloko Mendengar Apa Yang Terjadi Di Madiun Maka Senopati Hati Pati Montoroko Seluruh Pembesar Sentono Dan Prajurit Prajurit Yang Adapun Dipersiapkan Dengan Persenjataan Lengkap Menuju Madiun Mereka Sampai Di Sebelah Barat Madiun Dan Kemudian Mesangra Atau Berkemah Di Dusun Kalidadu Dekat Dengan Bengawan Madiun Namun Pada Saat Senopati Engaloko Melihat Kekuatan Pasukan Dari Madiun Senopati Menjadi Agak Ngelukro Kemudian Senopati Berkata Kepada Kimontoroko Peripun Meliko Kimontoroko Semanten Kadahipun Kekiatan Prajurit Prajurit Saking Mediun Kulok Ginten Tandingipun Prajurit Mataram Badi Asor Menawing Lawan Prajurit Saking Mediun Kemudian Adipati Mantoroko Memberi Saran Kepada Panembahan Senopati Sarannya Ini Berhubungan Dengan Seorang Perempuan Cantik Yang Bernama Nyai Adisoro Panembahan Senopati Lalu Memanggil Nyai Adisoro Dan Beliau Berkata Nyai Adisoro Kamu Datanglah Kemadiun Bawalah Suratku Ini Suratku Ini Adalah Berisi Tanda Takluk Kepada Madiun Ini Adalah Rekayasa Saja Supaya Mereka Mengira Mataram Benar-benar Tulu Kepada Madiun Kamu Berhias Yang Lebih Cantik Nanti Akan Ada Upacara Pemberangkatan Sebagai Putri Keraton Kamu Akan Naik Tandu Dan Dikawal Oleh 40 Prajurit Pilihan Dan Juga Menggunakan Payung Kehormatan Entah Bagaimana Caramu Usahakan Bupati Madiun Sayang Padaku Tidak Curiga Sedikitpun Kalau Ada Yang Mengganggu Kamu Layani Saja Tapi Usahakan Jangan Terlalu Jauh Dan Jangan Terlalu Dalam Nasib Mataram Ada Di Tangan Nyai Adisoro Nyai Adisoro Menyanggupi Perintah Dari Gusti Lalu Berangkat Kemadiun Menggunakan Upacara Pemberangkatan Layaknya Putri Keraton Naik Tandu Dikawal 40 Prajurit Jaya Toko Dan Kemudian Dipayungi Dengan Payung Kehormatan Orang Orang Madiun Bertanya Siapakah Itu Orang Orang Mataram Menjawab Dia Adalah Persembahan Dari Kusti Kami Sebagai Tanda Tunduk Kepada Madiun Sampailah Nyai Adisoro Kemadiun Saat Itu Bupati Madiun Sedang Mengadakan Bisopanan Kemudian Surat Itu Diberikan Kepada Bupati Madiun Dan Dibaca Setelah Surat Itu Dibaca Oleh Bupati Madiun Dia Berkata Kepadanya Adisoro Nyai Adisoro Kamu Kembalilah Ke Mataram Dan Matur Pada Gustimu Bahwa Sebenarnya Aku ini Tidak Ingin Tidak Berniat Untuk Memerontak Kepada Mataram Para Bupati Itulah Yang Memusuhi Mataram Tetapi Karena Gustimu Sudah Menyatakan Tunduk Kepada Madiun Maka Mereka Akan Saya Bubarkan Dan Saya Suruh Pulang Kalau Mau Memusuhi Senopati Jangan Di Madiun Coba Kamu Matur Begitu Kepada Gustimu Nyai Adisoro Nyai Adisoro Kemudian Pulang Kemetaram Bupati Madiun Sendiri Mempunyai Dua Orang Anak Yang Satu Adalah Seorang Putri Yang Bernama Retno Dumila Ada Yang Menyebut Retno Dumila Retno Dumila Itu Putri Yang Sangat Cantik Banyak Bupati Pangeran Bangsawan Yang Ingin Menjadi Suami Dari Retno Dumila Tetapi Retno Dumila Masih Tidak Bersedia Dia Bersuami Dengan Dua Sarat Yang Pertama Apabila Ada Mantu Yang Disembah Mertuanya Sarat Kedua Adalah Retno Dumila Mempunyai Senjata Berupa Pisau Cukur Dia Ingin Suaminya Orang Yang Sakti Sehingga Kalau Digores Dengan Pisau Cukur Itu Tidak Mempan Kalau Dua Sarat Tidak Terpenuhi Retno Dumila Berjanji Tidak Akan Bersuami Selama Lama Anak Yang Kedua Adalah Seorang Laki-laki Yang Bernama Mas Lontang Bupati Madiun Lalu Membuarkan Seluruh Bupati Yang Berkumpul Dan Prajurit Prajurit Di Madiun Sebenarnya Ada Ada Juga Bupati Yang Sangsi Dan Tidak Percaya Dengan Surat Tunduk Dari Pandemahan Senopati Itu Mereka Tetap Berkemah Di Wilayah Madiun Sebelum Pulang Naya Adi Soro Bahkan Melakukan Acting Yang Luar Biasa Dia Berkata Kepada Bupati Madiun Nyung Pangapunten Gusti Ini Pandemahan Senopati Meminta Air Cucian Kaki Panjenengan Akan Dijadikan Untuk Minum Dan Mandi Agar Menjadikan Keselamatan Dan Kekuatan Pada Gusti Kami Pandemahan Senopati Bupati Madiun Menurut Kemudian Air Cucian Kakinya Diletakkan Di Bokor Seloko Dan Dibawa Kemataram Oleh Nyai Adi Soro Bahkan Bupati Madiun Itu Berkata Nyai Adi Soro Gusti Mung Panem Senopati Saya Persaudarakan Dengan Anak Anak Saya Saya Mempunyai Dua Anak Satu Putri Dan Satu Putra Bupati Madiun Juga Menceritakan Apa Yang Menjadi Sumpah Dari Retno Dumilah Tersebut Dan Itu Diceritakan Semua Kepada Panembaan Senopati Sesampainya Di Mataram Setelah Mendengar Laporan Dari Nyai Adi Soro Senopati Engalogo Senang Hatinya Lalu Beliau Meminta Pertimbangan Kepada Adipati Montoroko Adipati Montoroko Berkata Kalau Kamu Memang Ingin Menguasai Seluruh Tanah Jawa Sebaiknya Kamu Pergi Ke Kanjeng Sunan Kalijoko Dikatilangu Kamu Pinjam Lah Baju Kiai Gundil Atau Kiai Untuk Kesumo Baju Itu Bukan Baju Sembarangan Pada Saat Para Wali Sedang Membangun Masjid Agung Demak Dan Sedang Berdikir Jatuh Pengkusan Dari Atas Yaitu Kulit Gamping Basuju Dan Kanjeng Rasul Dan Kain Sal Yang Dipakai Kanjeng Rasul Oleh Kanjeng Sunan Kalijoko Benda Benda Itu Dipuat Menjadi Baju Kanjeng Sunan Kalijoko Berkata Baju Dipakai Untuk Raja-Raja Yang Menguasai Tanah Jawa Jadi Kamu Pergilah Ke Katilangu Dan Pinjamlah Baju Itu Kalau Kanjeng Sunan Memulihkan Maka Itu Pertanda Kamu Akan Menjadi Raja Di Jawa Dan Kalau Tidak Diperbolehkan Maka Yang Terjadi Adalah Sebaliknya Maka Berangkatlah Panem-pan Sinopati Ke Katilang Matur Kepada Kanjeng Sunan Kalijoko Ingin Meminjam Baju Gai Onto Kesum Alasannya Adalah Agar Nanti Dalam Berperang Tidak Tembus Peluru Tajam Peluru Senjata Api Jadi Waktu Itu Sudah Ada Peluru Tajam Atau Peluru Senjata Api Kanjeng Sunan Kalijoko Meminjamkan Baju Itu Kepada Senopati Engaloko Singkat Cerita Maka Senopati Beserta Pasukannya Jadi Menyerbu Kemadiun Senopati Menggunakan Senjata Tombak Berbaju Kyai Ontok Sumo Dan Naik Kuda Yang Bernama Puspo Kencono Senopati Mengamuk Barisan Dari Bang Bang Kocar Kajir Banyak Yang Meninggal Menjelang Siang Hari Kudanya Tewas Tetapi Masih Bisa Ditunggangi Dan Masih Bisa Digunakan Untuk Perang Kudanya Sebenarnya Sudah Mati Karena Luka Yang Begitu Parah Terkena Banyak Sekali Senjata Namun Kuda Itu Masih Tegar Berlari Kesana Kemarin Sore Hari Kim Mondoroko Melihat Apa Yang Terjadi Lalu Berkata Senopati Bukankah Kudamu Itu Sudah Mati Kenapa Masih Kamu Tunggangi Terus Seketika Kuda Itu Langsung Amruk Roboh Jatuh Dan Tidak Berdiri Lagi Senopati Lalu Mengeluarkan Kata-katanya Besok Anak Turunku Kelak Kalau Berperang Sebaiknya Tidak Usah Menggunakan Kuda Jenis Ini Bisa Membuat Celaka Karena Menang Perang Dan Kudanya Sudah Mati Maka Senopati Berjalan Memasuki Kedaton Madiun Bupati Madiun Sudah Mendengar Kekalahan Prajudud Dia Berniat Untuk Meloloskan Diri Tetapi Berkata Kepada Putrinya Retno Dumilah Duk Kamu Tidak Usah Ikut Pergi Kamu Bertahan Di Sini Romo Ibu Akan Mengungsi Ke Arah Timur Kamu Tidak Usah Khawatir Karena Sebenarnya Senopati Menaklukkan Madiun Ingin Memilikimu Setelah Mendengar Perkataan Itu Retno Dumilah Pingsan Panembahan Madiun Lalu Berkata Pada Para Emban Dan Selur-selur Yang Lain Kalian Jaga Kusti Putrimu Itu Sampai Dia Sadar Tidak Usah Khawatir Senopati Akan Membunuh Senopati Tidak Akan Membunuh Nanti Setelah Dia Sadar Berikan Keris Ini Kepada Kusti Putrimu Namanya Ki Gumarang Sudah Kemudian Rombongan Yang Mengungsi Mengungsi Yang Meloloskan Diri Dan Saat Retno Dumilah Sadar Dia Lalu Berpakaian Laki-laki Menggunakan Pistol Dan Menggunakan Geris Kigumarang Pemberian Ayahnya Dia Berdiri Duduk Di Tengah-tengah Kedaton Menyambut Senopati Saat Senopati Datang Ditembaki Dardar Tetapi Tidak Tembus Senopati Santai Saja Berjalan Retno Dumilah Lalu Berkata Sambil Menghus Gerisnya Kalau Kamu Tidak Tembus Kena Gerisku Ini Kamu Benar-benar Orang Sakti Senopati Senopati Setelah Melihat Retno Dumilah Mengeluarkan Gerisnya Tidak Jadi Mendekat Dia Takut Mendekat Tapi Panem Setelah Setelah Berjalan Setelah Tidak Punya Daya Mendengar Rayuan Dari Senopati Engal Loku Dengan Lembut Dengan Loyo Retno Dumila masih berkata tinggal satu sumpahku kalau kamu tidak mempan saya kores dengan pisau cukur ini berarti kamu memang sakti lalu diirislah Senopati dengan pisau cukur senjata dari Retno Dumila dan tidak apa-apa tidak mempan menyerahlah Retno Dumila dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya Retno Dumila akhirnya diperistri oleh Panembahan Senopati pagi harinya Panembahan Senopati hadir di tengah-tengah prajurit dan para bupati yang telah dikuasainya saat itu saat mendengar bahwa Panembahan Senopati beristri lagi adipati-pati kecewa dia lalu pulang pamit pulang dengan alasan negaranya sedang membutuhkannya sedang diserang musuh tetapi Panembahan Senopati berkata kepada adipati montoroko itu adipati-pati pulang sebenarnya alasan saja dia hanya ingin nanti memperuntak kepada saya begitulah nah Madiun sudah di kalahkan kemudian penyerbuan dilanjutkan ke Pasuruhan bupati Pasuruhan sebenarnya sudah menyerah sudah menyiapkan tanda takluk dan lain-lainnya tapi ada seorang abdinya yang bernama Kaniten itu yang sanggup dia mengatakan sanggup untuk menghadapi Panembahan Senopati karena dia meminta izin kepada Bupati Pasuruhan akan menghadapi Panembahan Senopati maka diizinkan sudah diizinkan Panembahan Senopati mendengar bahwa bagi Kaniten akan menghadapinya dia lalu berpakaian serba hitam dengan 40 orang yang juga berpakaian serba hitam naik kuda dan menuju ke Pasuruhan di tengah jalan dia di perjalanan dia bertemu dengan Kaniten kemudian ditanya ditanya siapa namanya Panembahan Senopati menjawab namanya adalah Numbak Cemeng utusan dari utusan dari Panembahan Senopati jadi diutus Panembahan Senopati terjadilah perang antara Kaniten dan Numbak Cemeng itu perangnya lama sekali naik kuda dengan tombak itu akhirnya gandu atau lututnya Kaniten itu terkena tombak tidak apa-apa tapi dia terjatuh dari kudanya lumpuh ya lir kajul dan lorosi otot bebayu seperti itu lumpuh tidak berdaya apa-apa tidak dipunuh kemudian dipulangkan menggunakan kuda betina pincang tanpa tataan di punggung kuda tanpa pelanannya itu tetapi 40 prajurit Lumbak Cemeng dari Metaram itu mengikuti mengantar sampai ke Pasuruhan prajurit pengantar itu berkata kepada Bupati Pasuruhan itu tadi perang dengan Lumbak Cemeng dan begitu hasilnya kemudian lumpuh Bupati Pasuruhan berkata kepada Kanitan yang kamu hadapi itu tadi adalah Panembahan Senopati Kanitan berkata kalau sekiranya saya tahu yang saya hadapi adalah Panembahan Senopati saya tidak akan pulang saya lebih baik mati saja di sana lalu permintaan matinya dipenuhi dikampak lehernya Kanitan tidak apa-apa tidak meninggal kemudian mulutnya dituangi timah panas dan akhirnya meninggal inti ceritanya Bupati Pasuruhan kemudian menyerah dan memberikan hadiah persembahan yang diberikan kepada 40 prajurit mataram pulang itu Panembahan Senopati juga baik sudah diterima tanda menyerahnya Bupati Pasuruhan tetap menjadi Bupati di Pasuruhan demikian cerita yang saya itu tertarik mudah-mudahan ada juga yang tertarik karena Rok Nodumillah itu dulu guru saya mengatakan salah satu majalah berbahasa Jawa selain penyebar semangat itu namanya Rok Nodumillah dulu katanya jadi nama Rok Nodumillah menarik kalau di Ketoprak itu adeganya memang menarik sosoknya Rok Nodumillah itu kayak tomboy-tomboy cantik tapi dirayu itu gampang jadi masih labil kalau anak sekarang mengatakan begitu mudah-mudahan bermanfaat tolong dikasih kritikan tolong dikasih masukan tolong dikasih nasihat kita kita sama-sama belajar berkatalah dengan baik di kolom komentar berkatalah yang baik marilah sama-sama menjaga berusaha menjadi orang yang tidak menyompongkan dirinya mudah-mudahan semua sehat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih